Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Welcome to my channel Mungkin buat teman-teman pemula ya Ini untuk teman pemula Kalau misalkan udah pada senior Yang udah bisa lebih baik jangan tonton video ini Nah disini saya akan membagikan Tutorial cara membuka kampas Atau mengganti kampas depan Ini di motor Honda Beat ya Caranya simple Kalian cukup membuka baut yang ini Baut 8 sama kunci L Bintang ini Pertama kita buka dulu baut L8 ini kita kendorkan Atau langsung dibuka juga boleh Lalu kita tarik Baut 8 ini Terus kita kendorkan Baut L ini Dengan menggunakan kunci L bintang T40 Lalu 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 Terus kita tarik pelan-pelan Nah kita ambil kampasnya Terus kalau misalkan kampas motor teman-teman Rem depan motor teman-teman bunyi Itu penyebabnya disini nih Terdapat kotoran atau sisa-sisa gesekan Antara kampas dengan piringan sekram ini Kita cukup membersihkanannya aja Dengan sikat kawat Ininya disikat kawat Dibersihin semuanya Bentar saya ambil dulu sikat kawatnya ya Nah kalau sudah ada sikat kawatnya Kita bersihkan aja ini Kotoran yang menembel di sela-sela ini Terus kita buka kaliper ini Di dalam sini kan Kalau misalkan dibiarkan lama itu takutnya ada karat Ntar kalau karat itu dibiarkan Suka macet Jadi seret Manju Apa Ban Kalau diputer itu seret Kita buka ini Terus kita kasih stempet atau grease Kita bersihkan dulu ininya tuh Sudah pada kotor Ini kalau misalkan dibiarkan lama Akan menjembalapkan karat Terus kalau misalkan dicopot akan susah Kita bersihkan dulu pakai lap Kalau misalkan ini ada karat Kita bisa mengamplasnya sampai halus Kita bersihkan dulu pakai lap Terus untuk mendorong piston ini Kita cukup menggunakan tangklip ya Tangklip yang untuk membuka Kita tekan aja pakai tangklip Seperti ini teman-teman Kalau sudah Kita masukkan sedikit grease Atau oli disini bisa Kalau saya sih lebih enak pakai grease ya Sedikit aja jangan banyak-banyak Kalau misalkan banyak-banyak Itu ntar jadinya bukan lancar Tapi seret Maju mundurnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terus kita masukkan ini kalipernya kesini nih Ya pokoknya Diperhatiin aja ya Pokoknya cara pemasangannya Lawan dari cara Pas tadi bukanya gimana Kebalikan daripada pembukaannya Kita memasukkan Tekan ke dalam Kalau misalkan serap Buka lagi keluar Kebanyakan grisnya Ini harus normal Harus bisa berjalan normal Gak boleh seret Kalau seret ntar macet remnya Nah ini kan udah normal ini Kita cek yang satunya lagi Oh sorry gak kelihatan ya Kayak gini nih Ini dimasukin kesini Ini untuk meredam Untuk menekan kampas Supaya kalau misalkan Di jalan yang berlobang Tidak bunyi Grig-grig gitu Kita masukkan ini Sorry Masukkan disini nih Ini ujung ini Harus bertepatan Di ujung sini Kelihatan gak? Sorry Pindah dulu kameranya Kita masukkan Baur tusuk ini Baur tusuk cakramnya Tahan Jangan dimasukkan semua Terus kita masukkan yang ini Lalu masukkan semuanya Dipukul pelan-pelan Gak apa-apa Nah kalau udah gini Buka sedikit kampasnya Kita masukkan kembali Ke dalam piringannya Kencangkan semua Baut-baut ini Baut-baut ini Baut-baut ini selamat menikmati untuk pengencangan ketiga baut yang tadi kencangan secukupnya aja jangan terlalu kencang takutnya kalau misalkan terlalu kencang ntar pas buka susah syukur-syukur kalau misalkan ini nya galet deh kalau dol kan repot terus kita blading dulu di bagian handle depan terus kita tes apakah seret atau enggak perputaran oda depannya yuk kita tes ntar saya blading dulu ya nah kalau misalkan udah dikocok-kocok rem depannya kita angkat sedikit band depan kita puter kalau misalkan lancar berarti penggantian kampasnya benar kalau misalkan seret harus diurang lagi dicek lagi satu persatu takutnya di bagian ininya di bagian kalipernya enggak berjalan normal terus penyebab kampas yang lokal juga bisa berpengaruh terhadap pergerakan sih piringan cekram ini mungkin buat teman-teman hanya itu saja sih yang bisa saya sampaikan karena saya juga masih pemula masih belajar jika video ini bermanfaat harap di like di komen terus di share jangan lupa di subscribe ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati